Buat kamu disini yang jualan di WA ataupun baru mau mulai jualan di WA Sebenernya ada beberapa mitos yang sering dipercaya orang saat jualan di WA Nah, apa aja mitos yang disini dipercaya itu? Sebelum kita bahas kesana, kembali lagi bersama saya Sio Andreas dari Upgraded.id Media belajar digital marketing, digital technology, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu Nah, di video kali ini teman-teman kita akan belajar mitos jualan di WhatsApp yang sering orang percaya Jadi, ini saat saya menemukannya itu waktu ya ngobrol ya sama orang-orang yang jualan di WA Business owner, terutama profesional Itu mereka itu punya false belief ya Atau kepercayaan yang salah Atau mitos ini yang sering dipercaya sampai sekarang Nah, mitosnya itu apa aja? Saya akan langsung masuk ke laptop saya teman-teman untuk menjelaskannya Jadi, yang pertama teman-teman mitos yang sering dipercaya itu adalah database itu harus banyak Jadi, banyak orang itu percaya bahwa ya kalau kita mau jualan di WA, laris, itu database harus banyak Kalau teman-teman gak percaya, coba kita lihat ya Kalau kita search ya, katakanlah di Shopee Misalkan, oke Yang jualan database itu banyak dan laku teman-teman Misalkan apa? Nomor WhatsApp Potensial Nomor WhatsApp customer Oke, ini saya iseng aja ya Bukan, bukan, bukan ini ya Database Customer WhatsApp Nah, ini, ini Ini kan Oh, ini gak terlalu banyak nih Kalau di Shopee ya Tapi, kalau kita lihat di Google ya Jual database customer WhatsApp Oh, ini Ini kita lihat ya Ini saya gak bermaksud menjelek-jelekan atau apapun ya Kita akan melakukan riset teman-teman Ini gak terlalu banyak sih Shopee ya Yang banyak itu, waktu saya search itu sempat di Google ya Itu banyak iklan-iklan yang berseril uran teman-teman Dan teman-teman lihat Ya, dari Nah, ini database customer Nah, jadi banyak orang yang masih menjual database teman-teman sampai sekarang Dan yang beli pun juga ada Gitu teman-teman ya Karena kalau teman-teman gak beritahu ya Mungkin teman-teman pernah kayak saya ya Jadi kalau nomor WA saya itu kayak sering dikirim gitu teman-teman Dari WA-WA yang saya gak tahu itu dari mana gitu kan Jadi, banyak orang yang masih membeli database teman-teman Dan melakukan broadcast manual ke data-data tersebut Yang mana penerimanya gak ngerti Ini orang dari mana Tapi bisa di broadcast saja Jadi, kalau teman-teman juga merasakan sama-sama kayak saya Nomornya sering di-spamin sama orang lain Yang teman-teman gak tahu itu siapa Artinya apa? Artinya, kita bisa lihat bahwa orang-orang Itu masih banyak yang beli database Karena mereka percaya bahwa Ya, kalau misalkan saya punya katakanlah 1 juta database Atau kalau saya broadcast 100 ribu database Kalau yang konversi misalkan 1% aja kan lumayan mas Jadi, kalau 100 ribu 1% Oh, 1 ribu yang konversi lumayan mas 0,5% pun lumayan Ya, padahal kenyataannya ya gak semudah itu kan Apalagi kalau database-nya gak kenal teman-teman Jadi, zaman sekarang teman-teman itu ada baiknya Bukan hanya teman-teman beli database saja Tapi pastikan database-nya itu relevan Ya, karena buat apa teman-teman punya 100 ribu database Tapi database-nya gak kenal kamu siapa? Nah, otomatis ya potensi untuk teman-teman akunnya di blog Nomernya di blog itu sangat tinggi Jadi, kalau menurut saya sih gak bijak Ya, maka tadi itu teman-teman harus mencari database yang banyak Tapi database yang harus relevan Ya, yang kenal dengan kamu siapa Ya, gimana mas? Caranya membuat database yang relevan Caranya adalah teman-teman membuat lead magnet Ya, kita udah sempat bahas di video yang lain Teman-teman nanti bisa cek di channel ini Atau lead magnet itu sesuatu yang gratis ya Dan bisa kamu tawarkan dengan data mereka Sebagai contoh ini Jadi, contohnya teman-teman kita sempat bikin lead magnet untuk akun saya ya Jadi, kita bikin satu webinar kayak gini Yang mana saat ada orang itu ingin ikut webinarnya Dia harus ngisi nama atau email Atau kalau mau email diganti juga WA juga bisa Cuman email kita pakai kan karena bisa ini ya Kirim autoresponder gitu kan Jadi, bisa kirim langsung automation email-nya Oke Nah, ini juga contoh lead magnet Jadi, kalau misalkan teman-teman disini ingin punya data BCWA Teman-teman harus kasih sesuatu yang gratis Misalkan apa? Kamu misalkan ini Apa? Kamu misalkan itu les-lesan Nah, apa sesuatu yang gratis? Oh, contoh bisa free trial Tapi harus masukkan data Nomor WA Halamat gitu Untuk teman-teman follow up ya Atau misalkan apa? Kamu jualan makanan Boleh nih, kasih tester Tapi nanti masukin data ini, ini, ini Ya, jadi banyak hal teman-teman Atau banyak lead magnet Yang bisa teman-teman pakai Tergantung untuk bisnis teman-teman apa Teman-teman bisa sesuaikan Oke Dan kedua Banyak orang percaya bahwa Kalau kita jualan di WA Itu harus edukasi terlebih dahulu Ya, jadi Oh, kan katanya kita itu harus sharing-sharing dulu Baru selling-selling kemudian mas Ya Jawabannya adalah Ya, benar Tapi itu nggak berlaku ke semua produk Karena Bayangkan teman-teman Kalau misalkan saya menjual sepatu Apakah saya harus mengedukasi terlebih dahulu Orang-orang terkait sepatu Untuk bisa menghasilkan konversi Ya, belum tentu Karena sepatu apa yang mau di edukasi Misalkan kayak sepatu sneakers Apa yang perlu di edukasi Ya, nggak terlalu banyak kan Jadi, yang nggak semua produk itu Perlu edukasi terlebih dahulu Beda cerita Kalau produknya adalah produk digital Yang mana produk digital itu kan Orang butuh dipersuasi terlebih dahulu Butuh disadarkan masalahnya dulu Baru mereka merasa kayak Oh, ini penting buat saya Ya, jadi ada beberapa produk ya Bukan hanya produk digital Produk fisik juga Tapi ada beberapa Yang mana kita harus edukasi terlebih dahulu Dan nggak semua Ya Jadi Kalau kita ngomongin Edukasinya itu adalah membangun hubungan Jawabannya itu harus Tapi kalau edukasi nggak harus Karena Tergantung sama produknya Ya Jadi sebenarnya ada berbagai cara lain Untuk membangun hubungan dengan audiens kamu di WA Sebagai contoh Nanti saya kasih contohnya ya Jadi ini ngambung sama poin ketiga Nah, kalau teman-teman merasa kayak Oh, kalau di WA itu langsung hard selling itu Jadi nggak masalah ya mas ya Nggak perlu edukasi dulu ya Jawabannya nggak apa-apa Oke Tapi tergantung teman-teman itu hard sellingnya gimana Jadi yang pertama pastikan hard selling boleh Tapi ke database yang relevan dengan kamu ya Yang tahu kamu siapa Dan yang kedua Kamu kalau mau langsung hard selling Pada kontak pertama ya Atau pada chat pertama Pastikan kamu memberikan value tertentu terlebih dahulu Ya Agar orang itu bisa beli di WA Dibandingkan mereka beli di tempat lain Beli di marketplace misalkan Ya, apa value yang contohnya Apa value yang kita bisa memberikan Contohnya kayak gini Kita memberikan satu broadcast Ya, untuk orang yang Dari marketplace misalkan Kita follow up di WA Dan kita memberikan broadcast seperti ini Terima kasih udah jadi pelanggan sendirian kami Ini nomor admin resmi kami Sebagai perkenalan kami akan memberikan voucher Ya Jadi saat kita memberikan voucher Sehingga orang itu menyimpan nomor WA kita Nomor WA kita Jadi ke depannya Dia bisa lihat WA story kita kan Saat kita promosi Sehingga itu bisa menurunkan cost akusisi teman-teman Dan meningkatkan retensi di WA Oke, kenapa? Karena kan Kalau teman-teman di WA beli kan Orang gak perlu bayar ini Biaya admin Ada potongan dari marketplace Dan lain-lain gak perlu Jadi Itu yang bisa kita lakukan Jadi boleh langsung worth selling Tapi kamu harus memberikan value terlebih dahulu Dan perkenalan dulu Sama mereka di WA Kalau itu untuk kontak pertama Nah, gimana cara perkenalannya Teman-teman harus bisa memberikan sesuatu yang gratis Yang berharga buat mereka Ya Dan yang ketiga Yang terakhir adalah Banyak orang masih percaya bahwa jualan di WA itu gak cocok Untuk produk atau jasa saya Memang saya setuju Memang gak semua produk atau jasa itu cocok untuk jualan di WA Seperti contoh produk digital Misalkan kayak kelas online Itu kan orang bisa langsung check out Langsung di landing page-nya Kan di website-nya Jadi memang dengan teman-teman jualan di WA Itu Gak semua Tapi dengan teman-teman jualan di WA Teman-teman bisa memangkas biaya akusisi Dan meningkatkan retensi penjualan teman-teman Yang mana ini sangat penting untuk bisnis teman-teman Jadi mulai sekarang teman-teman Kalau belum aktif WA marketing silahkan diaktifkan ya Karena ini potensial banget Ya Dan kurang lebih teman-teman itu aja di video ini Semoga membantu buat teman-teman disini yang ingin jualan di WA Seperti biasa Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen Dan pastikan kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seperti ada digital marketing, digital logi, dan digital automation Untuk tingkatkan omset bisnis kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain Terima kasih Terima kasih